Kembali dalam Metro Siang Pemirsa, kali ini kami ajak Anda masuk di segmen tulisur kasus yang kami angkat adalah soal penyebaran kasus sacar monyet yang kini sudah ditetapkan sebagai darurat kesehatan internasional oleh WHO. Di Indonesia sendiri, sejak kasus pertamanya pada tahun 2022, setidaknya ini ada 88 kasus dengan jumlah kasus tertinggi ada di Jakarta. Penyebarannya pun cukup mudah dengan sentuhan dan lewat mukosa juga. Lalu bagaimana kita mencegah agar sacar monyet ini tidak merajalela? Berikut liputan Jurnalis Metro TV, Reda Pulpi dalam segmen telusur kasus. Cacar monyet atau Manki Fox atau yang kini dikenal sebagai M-Fox, kini lagi-lagi mengguncang dunia dan tak terkecuali Indonesia. Karena penderita M-Fox setiap tahun dia selalu meningkat, bahkan untuk penularannya bukan lagi dari monyet atau dari hewan terhadap manusia, tapi bisa juga dari manusia ke manusia. Dimana melalui sentuhan kulit pun, seseorang juga bisa tertular M-Fox. Meskipun angka fatality atau tingkat kematiannya rendah, tapi perlu menjadi perhatian. Lalu seperti apa ciri-ciri dan juga kejalannya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan M-Fox? Ikuti penelusuran kami. Organisasi Kesehatan Dunia WHO kembali menetapkan M-Fox sebagai Public Health Emergency of International Concern atau Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 14 Agustus 2024 menyusul peningkatan kasus M-Fox di Republik Demokrati Kongo dan sejumlah negara di Afrika. Per-12 Agustus 2024, WHO mencatat sebanyak 99.176 kasus konfirmasi M-Fox, termasuk 208 kematian yang dilaporkan oleh 116 negara anggota WHO sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2024. Bahkan, di wilayah Afrika, Republik Demokrati Kongo menjadi negara dengan jumlah kasus M-Fox tertinggi yang menyumbang 96 total kasus di pedua tersebut. Sementara kasus M-Fox di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tahun 2022, meski M-Fox disebut tidak akan semasif pandemi COVID-19. Ya, di Indonesia rasanya mudah-mudahan tidak, karena dari pembelajaran yang lalu, ini ada 88 kasus yang sudah terlaporkan, populasi yang paling banyak dilaporkan adalah populasi dari DKI Jakarta, ternyata itu tidak semasif COVID-19. Jadi, memang ini mengenai populasi terbatas dan ini bisa dicegah. Ya, jadi dari pembelajaran kita yang lalu di tahun 2022, 2023 hingga semester 1 di tahun 2024 ini, kita banyak menerima pasien-pasien atau kasus-kasus M-Fox. Dan kasus-kasus ini memang sebagian besar mengenai populasi yang memang beresiko tinggi untuk mendapatkan suatu infeksi menular seksual. Penularannya kan bukan hanya melalui kontak seksual, tetapi juga bisa ditransmisikan melalui bahan atau barang-barang yang digunakan bersama, terutama untuk tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan yang juga merawat pasien-pasien dengan M-Fox, mungkin dengan menggunakan alat pelindung diri yang kurang sesuai, tidak menjaga kebersihan tangan, dan kemudian melakukan sentuhan-sentuhan dengan pasien-pasien ini terlalu dekat dan erat, itu juga bisa potensial untuk mendapatkan suatu infeksi M-Fox. Pemirsa, sejak tahun 2022 hingga 20 Agustus 2024, setidaknya sudah ada 88 kasus M-Fox di Indonesia. Ya, kalau kita lihat, ini adalah sebaran di seluruh Indonesia, di mana DKI Jakarta memiliki kasus terbanyak, yakni 59 kasus. Nah, masa inkubasi M-Fox ini lebih lama dibandingkan COVID-19, sekitar 6 sampai 16 hari atau 5 sampai 21 hari. Nah, rasio kematiannya memang cukup rendah dibandingkan COVID-19 sekitar 3 sampai 6 persen. Nah, ini adalah ciri-ciri yang perlu Anda perhatikan, gejala-gejala terkena M-Fox. Sebenarnya hampir mirip pemirsa dengan cacar air, namun yang berbeda adalah bentuk ruam. Kemudian, kalau cacar air biasanya langsung menjalar ke seluruh tubuh, sementara untuk M-Fox biasanya ada di satu titik tertentu, seperti misalnya ada di dekat alat kelamin atau di wajah, kemudian barulah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, meskipun angkanya memang masih cukup rendah selama 2 tahun terakhir, hanya 88 kasus di Indonesia, tapi tentunya M-Fox ini perlu menjadi perhatian. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kita mencegah penularan M-Fox yang semakin masif di Indonesia? Sembil Bolan, manajer WHO untuk insiden M-Fox, Sabtu yang menyebut perlu pengawasan hingga pelacakan korban, agar penyebaran tak semakin masif. I think first important to note that for most people in most parts of the world, we're not really thinking of grappling with another major pandemic like COVID was. But indeed, this past week, the Director General of the World Health Organization declared a public health emergency of international concern, which definitely does mean that M-Pox is a concern of ours that we have been and will continue to monitor and track really closely. Effective surveillance, effective contact tracing, alongside robust risk communication and community engagement, those are the best ways to control the spread of M-Fox, both within countries but also across borders. Ada dua jenis vaksin untuk M-Fox ini. Yang pertama, vaksin primer. Yang kedua namanya post-exposure. Primer itu diberikan pada kelompok resiko tinggi. Yang post-exposure diberikan kalau orang sudah tertular, tapi masih beberapa hari. Ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 8 hari. Vaksinasi. Sebukan dengan M-Fox ini di Afrika, ini kan gambarnya sedang gambar di dunia Afrika. Ada badan yang namanya African CDC. Mereka yang menganalisa di Afrika begini, karena sudah kena beberapa negara. Saya sudah lama mengusulkan kalau bisa ada ASEAN CDC. Sehingga kalau ada penularan penyakit seperti ini, bisa dikembalikan oleh ASEAN CDC ini juga. Jadi itu yang perlu dilakukan pemerintah ya, Prof? Untuk ASEAN CDC juga ada. Sudah ada akfet, tapi saya belum pernah dengar tentang ASEAN CDC. Sebagian besar kasus saya ingat. Cuma seperti pembicaraan kita offline tadi, saya ingin sampaikan bahwa memang ini public health emergency of international concern dan orang kemudian menghubungkan dengan COVID, sejauh ini sih kita bisa berharap bahwa M-Fox ini sesudahnya. dinyatakan sebagai public health emergency of international concern, itu dia bisa mengendalikannya. Jadi tidak sampai menjadi pandemi seperti COVID dan influenza H1N1 tahun 2009. Untuk menjaga penyebaran M-Fox, sejumlah cara sudah dilakukan pemerintah. Seperti mengaktifkan penggunaan alat pemantau suruh tubuh atau termoskener di bandara. Salah satunya adalah bandara murah Rai Bali. Untuk kipos saya belum pernah dengar itu, Kak. Baru ini dengar itu? Baru ini saya dengar. Kacar monyet? Kacar monyet juga baru dengar saya malah. Pernah. Tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang detail nggak tahu. Yang setahu itu masih fokusnya kayaknya? Apa ya? Atau cuma cacar namanya? Iya. Belum pernah saat ini. Cacar monyet? Belum pernah juga. Baru ini dengar? Baru ini dengar. Nggak tahu, nggak pernah. Cacar monyet? Nggak. Nggak pernah ya? Iya. Iya. Tahu. Tahu apa-apa masih berbicara? Semacam kayak cacar monyet gitu, yang sekarang lagi booming lagi. Kayak semacam wabahnya gitu kan. Ternyata pembayar resa, penyakit empoks ini masih cukup asing di telinga masyarakat awam. Nah, tentunya ini menjadi paling besar bagi pemerintah untuk mensosialisasikan apa itu empoks, seperti apa kejalannya, dan bagaimana cara penanganannya. Tentunya agar empoks ini tidak semakin meluas di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ya, itu dia. Pemirsa tetaplah waspada dan jaga kebersihan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV. Stand Sekarang.